Intro Hai 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 semua apa kabar hari ini kita akan membahas Tokyo Revenger Chapter 216 yang baru-baru ini muncul dan mengejutkan kita bahwa di Chapter ini ternyata Kawaragi Senju adalah seorang cewek dan mempunyai dua saudara laki-laki yang sangat terkenal di kedua geng Nah untuk itu mari kita bahas secara rinci dari awal chapter hingga akhirnya pastinya sangat menarik dan kita akan bahas juga bagaimana sih fakta dari Kawaragi Senju Nah disini dijelaskan bahwa 3 saudara misterius dari Tokyo Revenger Nah di chapter terbaru yaitu 216 telah fix bahwa telah terbukti bahwa Kawaragi Senju itu adalah seorang wanita Dia juga mengaku kepada Takemichi bahwa Akashi Takoyomi adalah kakak keduanya dan Sanju Haruchiyo adalah kakak keduanya Terutama terungkap juga bahwa nama Kawaragi adalah nama buatan untuk pekerjaannya Nama sebenarnya adalah Akashi Jadi ini semua ide dari kakak pertamanya yaitu Akashi Takoyomi Seperti itulah kan yang membuat nama Kawaragi Senju itu berubah gitu Nah jadi untuk lebih lengkapnya spoiler tentang Tokyo Revenger chapter 216 ini kita akan kupas sekarang Oke skuy Nah di pertemuan pertama Takemichi sangat terkejut Siapa yang memanggilnya tadi yang mengatakan let's go gitu kan Nah ternyata Takemichi ha siapa ini Kemudian si Kawaragi Senju mengatakan Kita kan pernah berjanji dan kita sekarang akan berjalan Dan kau yang bawa tas belanja aku oke gitu kan Jadi Takemichi ini bener-bener terkejut siapa gadis ini gitu Dan akhirnya si Kawaragi Senju mengatakan Kau ini sangat kasar sekali bukankah kita telah berjanji untuk bertemu di saat ini Kemudian si Takemichi terkejut Kau seorang wanita Jadi si Kawaragi Senju itu kan sambil berjalan Kau ini sangat berisik Ayo ke teman ini aku belanja seperti itu Jadi Takemichi itu masih tidak percaya Hah dia adalah pemimpin berahman bagaimana bisa seperti itu ya kan Lagi-lagi si Takemichi tidak percaya dengan apa yang dia lihat Bahwa Kawaragi Senju adalah salah satu dari tiga dewa yang dia takuti gitu kan Dan si Kawaragi Senju pun mengatakan Kita akan belanja hari ini di Haranju Karena Takemichi memberikanku hal-hal yang melarik dengan Memberikanku pinjaman kata kredit ini gitu kan Jadi si Kawaragi Senju tetap masih berpikir Masuk iya Kawaragi Senju cewek gitu Nah jadi tak lama kemudian si Kawaragi Senju pun belanjalah dengan si Takemichi Yang mana Takemichi membawa belanjaannya si Senju gitu kan Dan si Takemichi terkejut Kenapa kita kembali lagi ke toko ini Bukankah kita mungkin sudah kembali gitu kan Dia menganggap toko ini seperti neraka Kenapa kita harus kesini lagi gitu Tapi setelah membeli baju ke orang Gi Senju itu mengatakan Apa baju ini bagus gitu kan Seperti kayak dress mini gitu Dan si Takemichi mengatakan Ya itu sangat bagus gitu kan Jadi dilihat-lihat ini seperti kayak Kayak mana ya Teman cowok yang memperlihatkan bagaimana sih Baju Pilihan baju cewek cocok tidaknya gitu kan Tapi si Takemichi mengatakan Bagaimana kalau kita ke toko disana aja Itu jauh lebih bagus gitu kan Mungkin karena udah bosan atau kayak Kenapa harus di toko ini gitu Jadi kayak Boleh ngajak belanja Tapi ya keliling-keliling lah gitu Maksudnya Takemichi kan Kemudian Kalau lagi Senju itu membuka obrolan dengan Takemichi Dia mengatakan Bagaimana kau bisa mengenal Akashi Senju gitu kan Sedangkan dia adalah abangku Apalagi maksudku Dia itu mantan anggota generasi pertama Black Dragon Yang harusnya dia berusia 20an kan Dan kita itu seumuran gitu Bagaimana kalian bisa saling mengenal gitu Jadi Senju itu ingin mengetahui Seputar Kenapa sih Takemichi bisa berada di dunia berandalan juga gitu Nah Selanjutnya Si Senju itu mengenalkan dirinya lagi gitu kan Kayak Nama asliku sebenarnya Akashi Senju Jadi Kawaragi Senju Itu sangat seperti nama kerja profesionalku Jadi diubah gitu kan Sehingga tidak terlihat Ceweknya kalilah gitu Yang membuat Aku berpikir tentang Haruchiyo Yaitu Haruchiyo gitu Jadi si Siapa namanya Senju tadi membahas tentang Haruchiyo Dan Takemichi bingung Haruchiyo itu siapa dan kenapa gitu Nah Di saat ganti baju lagi Si Senju mengatakan Aku yakin kau pasti tau Siapa Dia adalah wakil kapten divisi Tokyo Manji Haruchiyo Sanju gitu Hah Maksudmu Haruchiyo Sanju Kau kenal dia gitu Si Takemichi bingung Ya Dia adalah kakak kedua aku Jadi yang dia maksud Si Senju Apa Aduh Senju tadi Tentang Haruchiyo itu adalah Ternyata kakak keduanya Yaitu Sanju Hmm Jadi yang dibingungkan Takemichi tadi adalah Ternyata Sanju Jadi kata dia cowok Si Senju kan Kasanya bukan Ternyata dia membahas kakak keduanya Yaitu Sanju Nah jadi Takemichi masih bingung dong Dengan apa yang terjadi gitu kan Kenapa mereka bisa bertiga berhubung gini Nah kemudian si Apa Senju pun Membuka tirainya Dan mengatakan Ya kami adalah tiga bersaudara yang misterius Tapi Takemichi terkejut Woy Kok masih memakai pakaian dalamanmu gitu kan Si Takemichi terkejut Kenapa bisa Senju memakai pakaian Seperti itu Di saat Dia ingin beritahu gitu kan Jadi si Senju mengalahkan Ini bra Jadi biasa aja gitu kan Tapi si Takemichi terkejut dong Jelas itu bermasalah gitu Dan dipikir-pikir lagi Jadi Senju adalah saudara dari Kedua orang ini Dan juga Dia adalah Grup dari Grup Kanto gitu kan Jadi si Senju lagi mengatakan Haruchiyo tidak tertarik terhadap Kut Ataupun join ke Brahman Meskipun Kami tetap kuat mengajaknya Tapi dia tidak mau Dia tetap ingin bergabung Pada Kanto Manji Kanto Manji gitu kan Nah Jadi mereka Berbincang soal Haruchiyo Jadi mereka ini menganggil Sanju Apa? Tunggu Sanju Itu bukan Sanju Tapi Haruchiyo Jadi kan Pada nama Sanju kan Haruchiyo Sanju Tapi mereka hanya memakai Masa Haruchiyo Seperti itu Nah Itulah kenapa Dia berada di Kanto Manji Geng gitu Bersama Mikey Orang Jadi si Takemichi itu kan pernah meng-flashback Di masa depan Haruchiyo Sanju ini Dia akan menembak Takemichi gitu kan Atau bersifat sangat badas dan mengerikan Dan ternyata itu adalah saudara mereka gitu kan Nah Itu Si Takemichi pun berpikir Haruchiyo Apa? Si Sanju Itu di masa depan Sudah bersama Sudah bersama Mikey Berarti Dia adalah grup Bonten di masa depan Kemudian Si Sanju Mengatakan Dia sudah selesai Untuk berbelanja Dan Ingin mengajak Takemichi lagi Keluar Keluar toko Nah Di keluar toko Ada mesin penjual es krim juga gitu Jadi mereka ingin Membeli makanan Atau makanan ringan lah gitu kan Dan Si Sanju Yang menraktir si Takemichi kayaknya Nah Si Sanju Itu mengatakan Ini enak gitu Itu es krim gitu kan Kayak Loli gitu Jadi Seperti kau menggunakan Endot bayi Seperti itu Makannya tuh kayak Endotan bayi Seperti itu Jadi itu sangat lucu gitu kan Nah Si Apa namanya Kalau lagi senju pun mengatakan Ini sangat menyenangkan gitu kan Terima kasih untuk hari ini Halnya gak gaji gitu Jadi semoga saja Jangan sampai baper lah kan Kasian hina gitu kan Si Takemichi pun Ya Macam Berkencan gitu lah Mengajak belanja Makan dan segala macam Tapi ya oke lah Pertemuan pertama Nah Di saat berbahagia itu Dapatkan Koko Min ini lagi bersamaku Mari kita berjalan gitu kan Untuk mau Aku berjanji Ibaratnya Si Kawaragi Senju ini mengatakan Ingin ngajak jalan lagi lah Di masa depan Ya tuh kan Di lain kali waktu Dan Kemudian Tempat apa Stick es krimnya itu Dilemparkan ke Takemichi Dan Takemichi menangkapnya Tanpa sengaja Takemichi itu kayak Mengingat sebuah masa depan Senju Yang mana Senju itu akan mati Di masa depan Dan Takemichi bener-bener sedih Setelah kali dengan apa yang terjadi Nah Itu kayak Ah shock banget dong Si Takemichi dengan Penglihatannya gitu kan Kok bisa Dia bisa melihat masa depan Hanya dengan Sebuah benda gitu kan Tidak sebuah salaman lagi Seperti yang sebelumnya Nah Nah Itu si Takemichi bener-bener Kayak Ah shock banget gitu kan Dengan apa yang Dia lihat Kemudian Si Di penglihatannya itu Kawaragi Senju mengatakan Takemichi Kau Kayak Mereka mengatakan sesuatu lah Gitu kan Dan meminta Takemichi berjanji gitu kan Dan Takemichi itu pun kayak Nangis seperti biasanya Ah segitu kan Seperti di Tidak ingin kehilangan Apapun lah gitu Nah Si Takemichi bener-bener terkejut Dan dia mengatakan Apa Apa Penglihatanku ini gitu kan Sambil Melihat sedih Kawaragi Senju yang akan Pulang ke rumahnya gitu Jadi kayak shock Dan kayak Ah gitu kan Kayak Masa baru kenal Sudah mau koit gitu Jadi kurang lebih Kayak gitu lah ceritanya Di chapter ini Seperti itu Jadi Cukup menarik Di chapter 216 ini Karena banyak hal Yang sudah terungkap Dari penasaran kita yang kemarin Untuk itu Mari kita tunggu Di chapter selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih